Welcome to Anhe TV Jangan lupa untuk klik tombol like, comment, subscribe, dan share ya Kalau anda rasa video ini menarik Oh iya, satu lagi Jangan lupa bunyikan loncengnya Agar kalian gak ketinggalan dengan konten terbaru dari Anhe TV Terima kasih Halo Sobat Anhe TV dimanapun anda berada Semoga hari ini teman-teman diberi kesehatan Dan aktivitasnya diberi kelancaran Video kali ini saya jalan-jalan ke jalan tunjungan Surabaya Jalan tunjungan merupakan kawasan komersial di kota Surabaya Di sepanjang jalan ini banyak ditemui bank, toko elektronik, dan pusat perbelanjaan Pada 2021 lalu Jalan tunjungan Surabaya diresmikan sebagai kawasan destinasi wisata Setingkat jalan Malioboro di Yogyakarta Dengan nama Tunjungan Romansa Di kawasan ini Pengunjung akan disuguhkan kuliner dari para pelaku usaha mikro kecil dan menengah Atau UMKM Surabaya Lengkap dengan tampilan hiburan seni dan budaya Kota Surabaya memiliki sejarah yang tidak terlupakan Dalam hal perjuangan bangsa Indonesia Melawan penjajah Beberapa momen di kota pulauan ini mengandung nilai-nilai sejarah yang tinggi Salah satu adalah jalan tunjungan Ternyata dibalik jalan legendaris ini memiliki cerita wajib diketahui khususnya bagi arek-arek Surabaya Jalan yang panjangnya 863 meter ini Menjadi saksi bisu peristiwa heroik dan bersejarah di Surabaya Yakni peristiwa beropekan bendera Belanda di atas Hotel Orange dan Hotel Yamato Yang kini menjadi Hotel Surabaya Peristiwa di jalan ini yang membentang mulai perempatan Siola Hingga pertigaan jalan Simpang Dukuh ini terjadi pada 19 September 1945 Nah jadi tahu kan peristiwa bersejarah dibalik jalan tunjungan ini Selain bernilai sejarah pada tahun 1998 Melalui SK Wali Kota Surabaya Nomor 188.45-004-402.1.04-1998 Jalan tunjungan ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya Ada 12 bangunan di jalan tunjungan Yang juga ditetapkan sebagai cagar budaya Jika akan merenovasi kawasan ini Wajib suizin tim cagar budaya kota Surabaya Tidak hanya itu Dari jalan tunjungan Ternyata bisa menghasilkan karya seni Ya ada sebuah lagu yang berjudul Rek Ayo Rek Ciptaan Is Haryanto Lagu yang sempat dipopulerkan oleh Miss Mulyadi ini bercerita tentang Berpengalaman Tentang pengalaman seseorang menikmati Keindahan jalan tunjungan Sangat cocok ketika kamu ke jalan ini Sembari mendengarkan lagu tersebut Agar semakin terasakan nuansanya Jalan tunjungan juga menjadi pusat kawasan bisnis Bukan hanya sekarang Tapi sejak dulu Perusahaan perdagangan besar Inggris Robert Lightlaw Membangun pusat pergulakan Di ujung utara jalan tunjungan Gedung tersebut Ini dikenal dengan nama Siola Sampai saat ini Kegiatan bisnis di jalan ini Masih harus berlanjut dan berkembang Sederet bisnis di jalan ini Antaranya bergerak di bidang perhotelan Perdagangan hingga kuliner Kemudian kamu juga bisa Mengabadikan foto saat melewati jalan ini Banyak spot foto menarik yang wajib kamu coba Dan sangat disayangkan jika dilewatkan Melansir instagram resmi pemerintah kota Surabaya Akan ada sesuatu yang baru di jalan ini Tunggu saja Bisa jadi akan membuat jalan ini semakin populer Bahkan hanya di dalam negeri Tapi juga hingga mancanegara Itulah sekilas Histori Jalan Tunjungan Surabaya Mari kita lanjutkan jalan-jalan lagi Sobat Anhe TV Terima kasih Dan kata selamat menikmati 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 selamat menikmati